Arus mudik jalur selatan terhambat kemacetan di pasar pada larang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain pedagang yang berjualan di bahu jalan, banyaknya tukang ojek yang melawan arah memperparah kemacetan. Kemacetan panjang terjadi di jalur selatan di pasar tagok pada larang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Meski arus kendaraan hanya satu arah, namun jalan di depan pasar tagok menyempit karena banyak pedagang yang menggelar dagangan hingga ke bahu jalan. Hal ini membuat mobil angkutan kota dan kendaraan lain yang melintas di depan pasar tagok hanya bisa bergerak pelan. Kemacetan diperparah dengan banyaknya pengedara spera motor termasuk tukang ojek yang nekat melawan arus. Sementara untuk mengurangi kesemeraan hutan, sejumlah andong yang biasanya menunggu penumpang di depan pasar tagok untuk sementara waktu dipindahkan ke lokasi lain. Jajur menuju ke Bandung pasti melewati pasar tagok. Jadi pasti kita alihkan ke pasar tagok apabila memang volume kendara meningkat. Oleh karena itu kita menyiapkan pospam di situ dengan beberapa titik posgatur untuk khusus tahun ini. Mendekati lebaran, jalur alternatif pada larang semakin ramai dipandati kendaraan. Terutama pemudik dengan sepeda motor yang hendak menuju ke kota Tasikmalaya, Ciamis dan sejumlah kota di Jawa Tengah serta Jawa Timur. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono, AI News, melaporkan.